Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'ina wa murti mewatin Wa salatu wa salamu ala syafi'a wa ala alihi wa syafi'a wa ala alihi wa syafi'a yg ma'in amabar Pada kesempatan kali ini saya, Nayarini Syafiqah dari kelas 12 IFA 5 akan menceritakan kisah pembunuhan kota Ansan Kisah pembunuhan kota Ansan terjadi di stasiun Ansan. Kerjaan ini bermula dari seorang laki-laki berusia 30 tahun yang sedang menyeru di tangga menuju kereta sambil membawa satu tas bagasi. Namun saat hampir sampai ke dalam kereta ia dilarang oleh staf di sana untuk masuk ke dalam kereta dengan alasan tas yang dibawanya ternyata mencerigakan. Karena sepanjang jalan yang ngelewati, tas tersebut menetaskan nerah Lalu staf pun mendekati laki tersebut dan bertanya apakah isi tas tersebut? Awalnya laki itu sempat panik dan kaget ketika ditanya namun ia tetap berusia tenang dan menjawab bahwa isi tasnya adalah daging babi sebanyak 40 kg Staf pun mengkonfirmasi hal tersebut dan memperiksa tasnya dan benar ditemukan sepotong daging besar di sana Namun karena daging tersebut terus meneteskan darah staf pun memutuskan untuk mengarah laki tersebut menaik kereta dengan alasan demi kenyamanan bersama Laki itu pun menyetujui dan pulang tanpa adanya perlawanan Setengah jam kemudian di toilet stasiun seorang petugas menemukan sebuah tas yang terlihat mencurigakan yang tidak diketahui siapa pemiliknya Namun karena tas tersebut kunjung tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang mengambil tas tersebut dan dikhawatirkan isinya berbahaya petugas yang berada di toilet pun melaporkan kepada staf-staf di sana Staf pun membuka bagasi tersebut dan sungguh terkejut karena istilah tersebut adalah potongan tubuh seorang perempuan yang dibungkus dengan plastik dengan darah yang bersucuran yang menandakan bahwa perempuan ini belum lama dibunuh lalu karyawan di sana pun teringat dengan seorang laki tadi yang membawa bagasi berisikan daging dan menetaskan darah dan mereka pun melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat agar bisa ditindaklanjuti polisi pun mendatangi lokasi kejadian dan membawa daging tersebut ke tim forensik untuk diperiksa dan tak lupa polisi juga mengikuti jejak darah tersebut dan sampai lah polisi kepada suatu tempat yang jaraknya sekitar 800 meter dari stasiun namun di tempat itu polisi tidak mendapatkan hal yang terlihat mencerigakan di sana jadilah di tempat itu polisi tidak berhasil menemukan informasi apapun namun dari tim forensik polisi berhasil mendapatkan informasi bahwa ini merupakan badan seorang perempuan berusia sekitar 20-30 tahun lalu dari hasil forensik juga dinyatakan bahwa lambung si korban masih kosong yang artinya korban dibunuh di pagi hari atau subuh namun dari beberapa hasil identifikasi yang ada polisi masih kesusahan untuk melakukan pemeriksaan namun polisi tetap berusaha melakukan pemeriksaan secara manual polisi mendatangi satu-satu tempat ke tempat yang ada di sekitar kejadian dan polisi berhasil menemukan rekaman CCTV seorang pria yang membeli kasek sampah berokoran 50 liter dan bagasi di sebuah minimarket di sekitar sana menurut petugas minimarket lelaki itu tidak terlalu fasih berbahasa Korea dan lebih fasih berbahasa Cina namun ada sedikit kejanggalan yang terjadi di sana dimana pembelian kantong kresek dan bagasi dibeli di waktu yang berbeda pembelian kresek dibeli pada pukul 10 pagi dan pembelian bagasi berjelangukan 4 jam kemudian atau sekitar jam 2-3 siang namun karena orang ini diduga bukan orang Korea polisi pun kesulitan melacak informasi atau identitasnya dan polisi pun memutuskan untuk beralih dengan mengidentifikasi sang korban dengan mencari orang di sekitar sana yang beberapa hari ini menghilang lalu di hari ke-6 polisi melakukan investigasi di daerah Wongok Dok polisi berhasil menemukan sebuah rumah yang diketahui bahwa penghuninya sudah tidak terlihat beberapa hari belakangan penghuninya adalah seorang perempuan yang bekerja di pabrik elektronik lalu polisi pun mulai mencerigai dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada polisi mencoba memasuki rumah itu untuk memastikan kebenarannya saat memasuki rumah itu polisi pun seketika menjadi kaget setelah menemukan terdapat pisau dan palu di ruang tengah rumah tersebut juga dua kaki digenteng dan satu baju laki-laki berlumuran darah dan polisi pun juga memperiksa turun di sana menggunakan luminol dan menemukan adanya reaksi akan darah yang berarti sempat adanya berlumuran darah di sana namun telah dibersihkan setelah itu polisi langsung membawa dua kaki tadi ke tim forensik dan tim forensik berhasil mengidentifikasi bahwa kaki dan potongan daging waktu itu merupakan potongan daging dari orang yang sama disini polisi sudah berhasil menemukan korbannya tetapi masih bingung mencari pelakunya karena kurangnya bukti dan terbatasnya informasi yang ada lalu polisi mengasumsikan bahwa pelaku ini merupakan orang China karena berasakan informasi dari bentuk 90 mereka tadi namun jumlah tenaga kerja China di Ansem sangatlah banyak bisa mencapai 10 ribu jadi sangat tidak mungkin bagi polisi untuk mengecek satu-satu namun berkat kerja keras polisi akhirnya polisi menemukan HP milik korban dan menemukan 31 kontak di sana polisi pun berasumsi bahwa pelaku merupakan salah satu dari 31 kontak tersebut dan apa itu juga polisi berhasil menemukan informasi bahwa satu hari sebelum kejadian korban baru saja pergi berlibur ke China selama tiga bulan untuk bertemu kekasihnya polisi pun langsung menduga bahwa ini adalah perbuatan kekasihnya namun dugaan polisi langsung dipatahkan ketika mengetahui bahwa kekasih yang korban sudah diriportasi dari Korea selama satu tahun belakangan polisi pun membuat dugaan lain bahwa pelaku adalah orang yang iri dengan hubungan korban dan pacarnya lalu polisi pun berusaha mempersempit kemungkinan tersangka kasus ini dan setelah 9 hari polisi berhasil menangkap pelaku cara polisi menangkap pelaku dengan menemukan kontak dan melacak lokasi pelaku menggunakan sinyal dan ternyata pelaku adalah orang Cina yang sudah lama tinggal di Korea pelaku pernah tinggal di busan dan kerja di pabrik garmen selama 10 tahun dan setelah itu pergi ke ansan untuk bekerja di pabrik elektronik dan di pabrik elektronik inilah pelaku mulai mengenal sang korban dan juga pacarnya dan disini pelaku memiliki rasa ketertarikan dengan korban namun saat interagasi pelaku mengaku bahwa motifnya membunuh korban adalah karena di hari itu dia melihat korban bercanda-canda bersama dengan laki-laki pelaku ini merasa tidak terima karena temannya dihianati oleh sang korban namun jawaban itu tidak langsung menjawab semua tekat-teki kasus ini karena polisi merasa jawaban ini terlihat sangat janggal dalam pemeriksaan juga polisi merasa pelaku tidak kooperatif karena pelaku beberapa kali berpura-pura tidak fasi berbahasa korea dan polisi juga tidak menemukan adanya pria yang dimaksud pelaku itu tidak hanya itu pelaku pun sempat mengambil sejumlah uang dari rekening korban sebenarnya di hari pembunuhan setelah pelaku menaruh mayat korban di stasiun ansan pelaku sempat meninggalkan kota ansan menematikan ponselnya namun karena dia ingin tahu bahwa statusnya sekarang adalah burun atau tidak dia pun sempat kembali ke kota ansan dan mengaktifkan ponselnya sebentar dan di waktu sebentar inilah polisi berhasil menemukan juga menangkap pelaku itulah tadi cerita tentang kisah pembunuhan kota ansan sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan apabila itu taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati